Dinas Perpustakaan Kota Makassar mengajak para seniman, khususnya penulis dan penerbit, untuk memaksimalkan karya cetak, karya rekam di Makassar Metaverse atau Mekaverse. Hal ini agar minat baca dan pengetahuan tentang sejarah tetap eksis di era globalisasi. Hal ini disampaikan dalam FGD, Karya Cetak Karya Rekam atau KCKR yang digelar Dinas Perpustakaan Kota Makassar di Hotel Horizon. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar mengatakan, upaya penghimpunan penyimpanan pelestarian bahan karya cetak dan karya rekam dalam perspektif hukum, pihaknya melibatkan para seniman dan penerbit buku untuk terus memperbanyak karya cetak yang dapat dinikmati oleh masyarakat terlebih dengan adanya Makassar Mekaverse. Dinas Perpustakaan Kota Makassar akan menggaungkan karya cetak seperti buku tentang toko sejarah Sulawesi Selatan yang didigitalkan dalam Metaverse, sehingga anak-anak bangsa dapat melihat seperti apa sejarah dan cerita toko tersebut di Pasal Lampau. Setiap tahun kami lakukan dan kami berharap setiap tahun itu berkualitas. Kemarin kan kita sumiting, sekarang kita menaikkan kelasnya, kita di Hotel Bintang 5 dan bertemu para penulis, penerbit, dan selama ini membuat karya. Apa yang kami harapkan dari mereka adalah memberi saran, namanya fokus di 10 grup, jadi kami berharap mereka memberi kami saran agar kami bisa bekerjanya lebih baik. Tendri Apalalo juga menambahkan saat ini pemerintah Kota Makassar berupaya perangkul seniman khususnya penulis untuk terus memperbanyak karya tulis yang dapat dinikmati masyarakat Kota Makassar di perpustakaan agar gerakan literasi tetap ada dan tetap eksis di era globalisasi. Iraw Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.